Pemirsa sejumlah pengunjung yang tidak bisa memperlihatkan surat hasil antigen, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan rapid antigen di salah satu objek wisata Lembang, Kabupaten Paduk Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 kluster wisata. Para pengunjung wisata yang tidak bisa memperlihatkan surat hasil antigen, saat akan memasuki objek wisata, dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa rapid antigen di salah satu objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu wisatawan yang tidak bawa antigen dilakukan rapid terlebih dahulu sebelum masuk ke area wisata. Jika hasilnya positif, para pengunjung dilarang masuk dan akan langsung dilakukan swab tes selanjutan. Sementara itu, para wisatawan yang sudah membawa dan memperlihatkan surat hasil antigen dapat langsung menikmati keindahan wisata Lembang. Rapid antigen yang digegas oleh Dinas Kesehatan dan Pengelola Wisata tersebut, dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penularan COVID-19, sehingga kluster wisata pun dapat dicegah. Karena kemarin sudah tahun 2009 ya pernah ke sini juga, daerah Lembang juga. Terus Bapak, kenapa sih ingin berlibur lagi ke Lembang di sini, Pak? Karena agak enak ya suasana di Lembang, nyaman, untuk keluarga, besok. Dalam rangka apa nih, Pak? Buat keluarga di Tangerang, jadi sekalian di sini. Pak, ini Bapak buat surat antigen? Iya, betul. Kenapa tuh, Pak? Iya, untuk jaga-jaga mas, karena kita ke kondisi patung miska. Naik, Lembang sendiri, Pak BBS sendiri menjadi zona merah. Iya, kita sebagai antifasinya untuk yang kata yang ada swab-nya, yang ada surat swab antigen-nya, kita tanya. Dan hari ini kita menghadapkan swab antigen gratis. Libur panjang tahun baru ini, sejumlah objek wisata Lembang dipadati oleh pengunjung dari berbagai daerah. Para wisatawan pun diimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan.